Kemenangan dramatis, timnas Indonesia kalahkan Thailand 2-0 sampai harus lewat perpanjangan waktu dan lolos final si Gains 2022 itu adalah prediksi saya, kalau prediksi kamu gimana? silahkan tulis di kolom komentar ya guys semoga prediksi saya benar di sisi lain lolosnya timnas Indonesia U23 ke semifinal si Gains 2021 menghadirkan beberapa fakta menarik berikut catatan apik dari pencapaian para pemain Asuhan Sehintayong timnas Indonesia U23 memastikan langkah ke semifinal usai mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1 di laga terakhir Grup A pada minggu 5, 11 Mei 2022 kemenangan membawa timnas Indonesia U23 bertengger di peringkat kedua kelasmen Grup A, si Gains 2002 puluh satu dengan raihan 9 poin kesuksaan timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal si Gains tahun ini diringi serangkaian fakta menarik seperti apa fakta tersebut berikut diantaranya Indonesia memang baru meraih dua medali emas si Gains di cabang olahraga sepak bola meskipun hingga saat ini sudah mencatatkan 17 kali masuk semifinal catatan ini ditorekan sejak 1977 timnas Indonesia U23 hanya kalah dari Thailand yang berhasil meloloskan diri hingga semifinal sebanyak 19 kali selanjutnya usai menelan kekalahan telak di laga pertama fase grup dari Vietnam dengan skor 0-3 timnas Indonesia U23 langsung comeback ke setelan tim pemenang tiga laga setelahnya di fase grup disapu bersih dengan kemenangan bahkan dalam tiga laga itu timnas Indonesia U23 berhasil mengoleksi 11 gol dari tiga laga terakhir di fase grup si Gains 2021 Swat Asuhan Sintayong tampil luar biasa dengan mencetak rata-rata tiga gol di satu laga mulai dari menggulung timur Lesti M4-1 membantai Filipina M4-0 dan membekuk Myanmar 3-1 menjadikan timnas Indonesia U23 menjadi tim paling produktif di fase grup selamat menikmati